Intro Si Bilar resmi ditetapkan menjadi tersangka atas laporan kasus yang dilakukan kepada istrinya, Lesti Kejora. Bilar disebut telah melakukan hal itu selama setahun lamanya dan lebih dari sekali. Kabit Humas Polnya Kombes Pol, E. Sulpan mengatakan ada banyak alasan Rizki Bilar ditahan sejak semalam setelah dijalani pemeriksaan selama 24 jam. Pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizki ini statusnya sudah dinekan sebagai tersangka. Dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan. Mulai tadi malam, Rizki Bilar bakal ditahan selama 20 hari sesuai dalam aturan KUHP. Penyidik pun lanjut Kombes E. Sulpan punya keunangan tersendiri. Kalau dianggap kurang bisa diperpanjang tegasnya. Hanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik dan melengkapi administrasi berkas untuk tahap 2 dalam rangka penitipan sambung Kombes E. Sulpan. Rizki Bilar telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan KDRT pada 12 Oktober 2022. Lesti Kejora mengaku sebagai korban KDRT suaminya sendiri. Kekerasan yang dilakukan Rizki Bilar kepada Lesti pertama kali terjadi pada pukul 01.51 waktu Indonesia Barat. Saat itu Lesti mengetahui suaminya yang berselingkup. Namun, saat akan pulang ke rumah orang tuanya, Rizki Bilar mulai melakukan kekerasan. Terima kasih telah menonton!